Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah selamat malam teman-teman Ini saya kebetulan sudah sampai di Malang Hobi lagi Jadi ini adalah salah satu toko drone terpercaya Ada DJI, ada Autel, ada Vini dan lain-lain Ada gimbal segala macem Dan kali ini saya barusan Kalau ini beli ya teman-teman ya Ini beli DJI Mavic 3 Nah R2S mana mas Niko? Sudah dibeli sama Malang Hobi Sudah laku langsungan Dan ini langsung ganti ini Jadi kenapa saya beli ini Nanti akan saya ceritakan pas prosesi unboxing ya Jadi saya menginformasikan Saya kalau beli drone itu disini GoPro disini, DJI Pocket juga disini ya mas ya Nanti bisa langsung teman-teman kontak Kontaknya yang tak cantumkan di dalam deskripsi Lewat saya juga bisa nanti kalau mau nitip Ini ya di Malang Hobi Alamatnya di Jalan Kalpataru Kota Malang Oke ini adalah salah satu drone terbaik saat ini Untuk kelas drone DJI nya ya Drone apa ini? Prosumer ya Jadi modelnya hampir sama Bentuknya ya hampir sama dengan yang lama Tapi ya beda sih Nanti kita akan coba lihat ya Kameranya otomatis beda teman-teman Ada dua ini Asyik luar biasa Nah untuk drone yang lama saya Kayak gitu loh Drone Mavic 2 Pro Yang kemarin sudah saya bikin untuk Muncak gunung Dan R2S Mana? Oke ini DJI R2S juga ada ini Teman-teman kalau misalnya mau beli Ada Outel juga ada DJI Mini 3 Pro Yang sedang viral Dan banyak ini Kelengkapannya juga ada Yuk langsung kita unboxing DJI Mavic 3 Nah teman-teman ini saya sudah sampai di Villa Jadi ini kebetulan saya lagi Nge-review Villa di Kota Batu Jadi untuk review Villanya sendiri teman-teman Saya langsung lihat di channel saya satunya Niko Channel Jadi saya akan coba unboxing saja ini ya Di DJI Mavic 3 Ini di video ini nanti saya akan unboxing Saya akan tunjukkan untuk startupnya Untuk updating segala macam Terus kemudian nanti akan saya tunjukkan juga Untuk tes singkat teman-teman Nah saya bandingkan dengan DJI Mavic 2 Pro saya Oke sekarang saya unboxing dulu Video unboxingnya ciri khasnya drone Jawa Kayak gini ya teman-teman ya Santai Terus kemudian suasana asli Nah ini plastiknya kita lepas dulu Dan ini Kenapa kok saya ganti drone ini teman-teman Yang pertama adalah Pertimbangannya Saya ingin kualitas video yang lebih bagus Karena video di drone Jawa itu Dijual teman-teman ya Jadi teman-teman juga bisa beli footage-nya Kalau memang ingin footage aslinya Itu langsung DM ke Instagram saya Bilang aja mas mau footage Yang apa namanya Video ini Menit sekian gitu ya Wah Luar biasa ini Santai saja teman-teman ya Wih Kita sudah Buka ini Wih Dibuka ini Dung-dung-dung-dung-dung Mungkin tak dekatkan aja ya kameranya ya Ini teman-teman Sudah dekat kameranya Ini kita langsung buka Jadi ini garansi TAM resmi Jadi teman-teman kalau misalkan beli drone Saya sarankan untuk yang garansi resmi saja Entah itu TAM atau segala macam Tapi kalau DJI setahu saya Yang megang masih TAM Ini drone-nya Kita taruh dulu Nah disini Terus ini ternyata dapat propeller cadangan Dan disini ada kotak Kita keluarkan Disini isinya remote Terus kemudian ada buku petunjuk Panduan Kita keluarkan juga Biar teman-teman juga tahu Kalau misalkan beli baru Seperti ini Terus sudah Tidak ada isinya ya Kosong Kita simpen dulu Oke teman-teman Jadi untuk perlakamannya seperti ini ya Ini ada dronenya Terus kemudian ini ada charger Ini ada buku Quick Stargate Jadi tidak begitu lengkap Tapi lumayanlah Untuk teman-teman yang baru Menggunakan drone Langsung bisa melihat buku panduan ini Terus kemudian Disini ada remote Dan ada kabel-kabel Sama propeller cadangan Jadi propeller cadangan Ada dua Ada satu set Satu set ya Atau istilahnya satu set lah ya Jadi untuk CW sama CCW Jadi A sama B Terus kita buka Untuk remote-nya dulu teman-teman Jadi untuk remote-nya ini Bentuknya itu sama Dengan DJI Air 2S DJI Air 2 Terus kemudian DJI Mini Mini 2 ya DJI Mini 2 Mini 3 Itu sama teman-teman Bentuknya seperti ini Cuma infonya untuk yang DJI Air 2 Itu untuk dibinding ke Mavic 3 itu enggak bisa Untuk remote-nya Sama seperti ini ya Untuk antena sama holder HP-nya Dia ada di atas Jadi lebih Enak teman-teman Tidak seperti Generasi sebelumnya Yang dia Kalau misalkan mau Naruh HP itu harus Dijepit Ini tak tunjukkan untuk yang Remote DJI Mavic 2 Pro Karena kebetulan saya juga punya dua ya Ini DJI Mavic 2 Pro Kayak gini Jadi kalau mau Naruh HP itu harus dibuka Terus kemudian Dijepit Nah untuk remote yang DJI Mavic 3 Itu Bentuknya seperti ini Dan otomatis Dia Baterainya lebih gede Karena ukurannya lebih gede teman-teman Oke nanti kita akan Coba jelaskan detailnya Kita taruh dulu Di sini Terus kemudian kita buka Dronenya Ini dronenya sangat gede teman-teman Begitu beda ukurannya Dengan DJI Mavic 2 Pro Atau DJI Mavic 2 Zoom Generasi sebelumnya ini Ini tak keluarkan dulu Wah Kok gak ada tasnya mas Iko Iya untuk yang Seri biasa Memang gak ada tasnya teman-teman Kalau teman-teman ingin Mendapatkan tasnya Itu harus beli yang Seri Flymore Combo-nya Atau ini beli Flymore Combo Kitnya juga ada sih Ini untuk dronenya seperti ini Jadi Pengunci gimbalnya Ini lain Dibanding Generasi sebelumnya Kalau generasi sebelumnya Seperti ini teman-teman Jadi dia full plastik Terus kemudian dicatokkan Di apa Ada clipnya ya Kalau yang ini Itu kayak Apa namanya Tutupnya Muljaran Jadi tinggal dibuka kayak gini Clipnya ini Ditarik ke belakang Set Terus kayak gini dilepas Terus ini Ditarik ke depan Nah kayak gini Itu udah langsung kebuka teman-teman Untuk masang juga sama Kayak gini Jadi dia lebih Istilahnya lebih Futuristik Lebih futuristik Karena Selain dia bisa mengunci gimbal Itu juga bisa mengunci propeller Teman-teman ya Jadi bisa mengunci propeller Sehingga untuk dimasukkan tas Itu lebih Enak Nyaman Oke Terus kemudian Setelah kita buka dronenya Kita buka ini Ini adalah charger Jadi untuk charger dari DJI Mavic 3 ini Itu Sangat beda dengan Generasi sebelumnya Jadi hampir semuanya beda teman-teman ya Untuk generasi sebelumnya Chargernya gede banget Kayak gini Dan ada charger hubnya Seperti ini Nah untuk yang di Mavic 3 itu Chargernya kecil Kayak charger HP Atau mungkin ini kayak charger laptop ya Charger notebook Neckboot yang kecil-kecil teman-teman Kayak gini dan Dia sudah type C Jadi enak teman-teman Jadi teman-teman Kalau misalkan mau Nge-charge itu Tidak susah-susah lagi Nge-charge nya tinggal dicolokkan Di bagian belakang sini Ini dibuka Nah ini ada slot micro SD Sama untuk Type C nya teman-teman Nanti kita akan coba Tunjukkan ya Oke Terus kemudian Yang terakhir Kita dapat Kabel Nah kabel ini Sekarang kita buka Coba buka dulu ya Untuk kabelnya Nah kita dapat Kabel C to C Jadi ini nanti bisa Oh USB ke C teman-teman Ini bisa nanti Dihubungkan ke adapter Untuk nge-charge Apa namanya Remote Terus kemudian Disini ada kabel juga Micro USB ke type C Dan juga ini Type C ke type C Jadi bisa dipakai Untuk ke remote Dan ini ada Joystick cadangan Karena disini Sudah ada joystick nya Disini ada joystick Tab cadangan Nah ini teman-teman Untuk yang di remote nya sendiri Itu bawaannya Dia pakai Lightning teman-teman ya Jadi untuk iPhone Jadi Kenapa untuk iPhone Mas Niko Nah ini ya Ini untuk iPhone Karena memang pada dasarnya DJI ini Dia memang Rekomendasinya Untuk HP iPhone Jadi teman-teman Kalau misalkan Pakai HP Android Itu juga bisa Tapi lebih Enaknya itu pakai iPhone Teman-teman Dan mungkin Ada beberapa tipe Android Yang terbaru sekarang Itu Tidak support dengan DJI Fly Nah ini nanti Aplikasinya pakai DJI Fly Sekarang Kalau mau Lihat remote nya Teman-teman Ini sama ya Untuk remote nya Ini ada Apa namanya Ada joystick nya disini Disini ada tombol function Di sebelah kiri Disini ada tombol Untuk switch kamera Ini Kamera dan Video ya Terus disini ada tombol Untuk jeberatan video Sama kamera Disini tidak ada Terus kemudian Ini ada tombol Landing Sama pause Atau break Mungkin nanti auto take off juga Ada tombol power Cek baterai Disini ada tombol Untuk mode nya Jadi cine Atau shine Cine Jadi cinematic Tengah normal Di kanan adalah sport Terus di bawah sini Dia tidak ada Dan kebetulan memang Tidak ada tombol custom Beda dengan yang Remote nya DJI Mavic 2 Pro Walaupun kecil Dia di belakang sini Ada tombol custom 1,2,3 ini Sama seperti Remote nya Smart controller Itu juga ada Tombol custom nya Oke sekarang kita akan coba Investigasi sedikit ya Karena ini video unboxing Dan juga temen temen Juga biar tau Nanti kalau misalkan Beli baru Itu seperti apa Oke kita buka dulu Untuk Untuk Congor jarannya Jadi untuk DJI Mavic 3 ini temen temen Jadi dia itu sudah Ada gimbal lock nya Jadi walaupun sudah dimatikan Itu nanti dia otomatis Ini ya Kelock gimbal nya ini Kalau saya gerakan Itu kameranya Dia tidak gerak temen temen Beda dengan DJI Mavic 2 Pro Ini kalau saya gerakan Ini gimbal nya dia gerak Ini kan Gerak ya Seperti ini Walaupun sama-sama hasil belak ya Karena memang model Apa namanya Lock gimbal nya itu beda Ini dia tidak gerak sama sekali Cuma atas bawah bisa sih Cuma kanan kiri dia Untuk tilt nya itu tidak bisa gerak Oke ini kita copotin dulu ya Ini untuk bukanya sama Mungkin ini sudah dipatenkan Sama DJI juga sih Depan kanan Atas kanan ya Atas depan Kesunggian yang di belakang itu ke bawah Ini kayak gini Puh Luar biasa Ini plastik plastik nya Saya lepasi dulu temen temen Jadi untuk harganya sendiri Kalau misalkan temen temen tanya Ini saya beli dengan harga Sekitar 30 juta Jadi kebetulan Ada promo Di Malang Hobi temen 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 Kalau mau beli drone Langsung saja ke Malang Hobi ya Bisa minta tolong saya Juga bisa Langsung datang ke toko Juga bisa Kita copotin dulu Untuk harga normal Sekitar 33an 34 Untuk yang kombo Sekitar 40an temen ya Jadi selisihnya Hampir 10 juta Oke Untuk baterai disini Ini ya Untuk baterai Masih belum aktif ya Jadi kita perlu aktifasi Caranya aktif saja adalah Kita charge Nanti kita charge dulu Ini disini ada Untuk micro SD Sama untuk type C Type C nya untuk ngecharge Sama untuk kabel data Oke Nanti kita masukkan micro SD yang Extreme Nah Sensornya sendiri temen temen Untuk DJI Mavic 3 ini Itu beda dengan Mavic 2 Ini caranya Oke Untuk yang Mavic 2 Itu ada depan Terus kemudian ada Samping Kanan kiri ya Terus kemudian ada Belakang Dua Ada di atas Terus sama ada di bawah Nah Jadi ada 6 temen temen ya Sensornya ada 6 6 sisi Nah sekarang kalau misalkan Di Mavic 2 Eh Mavic 3 Itu sensornya ada di depan Tapi dia depan itu Enggak lurus ke depan temen temen Tapi Gini ya Jadi Mengarah ke Berapa derajat ini Kayak gini Jadi dia bisa Meng cover Depan sama Separuh Depan sama separuh Samping Terus kemudian Ada sensor lagi di Belakang Sama temen temen ya Bentuknya sama Dia juga ke belakang itu Enggak lurus Seperti Mavic 2 Enggak lurus Tapi dia agak nyamping Jadi dia bisa Meng cover bagian belakang Sama separuh depan Tapi enggak bisa sampai Eh separuh samping Jadi Tapi enggak bisa sampai Separuh banget sih Terus disini ada Atas Kamera temen ya Sensor atas Sama di sensor bawah Bawahnya ada dua ini Sama ada infrared juga disini Ya jadi nanti Walaupun kondisi Apa namanya Kondisi gelap Segala macem Kita mau landing itu bisa Terbasan sensornya Dan di bawah ini juga ada Ambient lights Ada lampu Sama seperti halnya Mavic 2 Itu ada dua juga sama Nah Yang beda lagi temen temen Di bagian belakang ini ada Warna hitam Ini bahannya Kalau menurut saya temen temen Bahannya Mavic itu bagus ya Mavic mulai Mavic 1 Tapi Terasa lebih bagusnya lagi Di Mavic 2 Mavic 3 tambah bagus lagi ya Ini Armnya ini Armnya Kayaknya kan ringkih temen temen Tapi dia kokoh ya Terus kemudian dia Megarnya itu lebih besar temen temen Bila dibandingkan Mavic 2 Kita sekaligus unboxing Dan juga First impression Untuk bandingan ya temen temen Ini video yang enak panjang Ini ya Armnya dia lebih panjang ya Jadi lebih lebar Jadi jarak antar motor Baik depan maupun belakang Itu dia lebih Kesamping Untuk yang Mavic 3 Dan juga lebih Kedepan Nah oke Untuk tingginya otomatis Lebih tinggi temen temen Karena untuk yang di Mavic 2 Dia yang bagian belakang Itu tumpuannya ada disini Ada di bagian body Body tapi bagian bawah ya Bukan di armnya Tapi untuk yang di Mavic 3 Dia tumpuan belakang Itu ada di armnya Arm Atau tangan ya Lengan ya Ini ya temen temen Jadi Bukan disini lagi Tapi ada disini Jadi dia benar benar nempel Ini kalau kita tunjukkan Uh Mejuannya kecil lagi Nah Dia nempel disini ya Jadi sininya yang ambang Jadi lebih aman Relatif aman Dan juga gimbal kameranya Mungkin karena lebih gede Itu juga nanti aman Nanti kita akan coba Nyalakan temen temen Akan saya cas dulu Terus sebenarnya untuk airflow nya Untuk sirkulasi udaranya Dia disini tuh ada lubang Temen 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 Di dalam sini tuh ada lubang Sehingga nanti bisa Memberi angin ke baterai Atau disini juga ada Hedging nya juga Di belakang ini juga ada Hedging nya juga Samping sini Kanan kiri juga ada Hedging juga Terus di bawah sini Juga ada model Kisi kisi Hedging Jadi nanti bisa Membantu untuk Mendinginkan IC nya Dan ini otomatis Ada kipas nya Sekarang kita akan coba Lepas baterai Jadi ini ada Tombol kanan kiri temen temen Tinggal dipencet aja Nah ternyata ada PIR nya temen temen Jadi bisa langsung Keluar seperti ini Dan ini model baterai nya Mirip seperti Pantem 4 Kotak Dan dia berada di Dalam Ini nanti Lebih bagus Apabila Bila dibandingkan dengan Mavic 2 Atau DGIRS Itu dia kan di atas Nah gini Nah kasusnya ini Drone saya dulu Pernah jatuh di Stadion Kanjuruan Karena Baterai kembung Saya pasangkan terbang Akhirnya dia Mendorong ke atas Temen temen Nah jadi dia cut off Di atas Terus Ya untungnya gak apa-apa Sih ganti amrok Kalau yang disini Nanti kalau udah Rumor baterai nya Misalkan kembung Itu dia gak bakal lepas Cuma nanti paling Lepasnya susah Jadi harus Didinginkan dulu Baru nanti bisa Dilepaskan Nah ini kalau misalkan Temen temen lihat disini Itu disana lubang temen temen ya Di depan itu ada lubang ya Di depan apa Sini itu ada lubang Kalau misalkan temen temen Bisa lihat ya Jadi ada 1 2 3 Di tengah Di samping kanan Sama di samping kiri Oke ini akan saya charge dulu Habis itu kita akan coba Nyalakan dan akan saya tunjukkan Untuk aktifasi-aktifasinya Oh iya Drone ini pakai DJI Fly ya Jadi beda dengan Generasi sebelumnya Untuk Mavic 2 Pro Dia pakai DJI Go 4 Kalau yang ini Dia pakai aplikasi DJI Fly Otomatis temen temen Yang pakai DJI Fly Sampai sekarang itu Masih belum kompatibel untuk Mapping Dengan menggunakan drone deploy Tapi untuk DJI R2S saya kemarin Itu bisa pakai drone link Bisa pakai aplikasi yang lainnya Tapi khusus untuk Mavic 3 Ini saya masih belum kompatibel Ke semua aplikasi mapping Kecuali punya DJI Mavic 3 Enterprise Itu sudah ada bawaannya dari DJI Untuk mappingnya Oke saya siapkan dulu Saya cas dulu Habis itu kita langsung lanjut Coba untuk aktifasinya Ini kalau ngecas temen temen Jadi satu charger Tadi ternyata kabel untuk USB ke C nya Itu bisa langsung buat ngecas remote Terus yang satunya lagi Kabel bawah ini bisa langsung buat ngecas drone nya Jadi dicolokkan disini Nanti dia akan ngecas ya Untuk lama ngecas mungkin sekitaran 1 jaman Kita tunggu dulu Habis itu kita akan aktifasi drone nya Sama update firmware Nah temen temen ini sudah saya cas Walaupun belum penuh Sudah terlalu malam ya Sudah setengah 12 Ini remote nya ini Saya sukanya adalah untuk tempat hp Dia tidak harus melepas casing nya Cuma temen temen Harus hati hati ya Kalau terlalu lebar Nanti ini nanti bisa jepat temen temen Jadi yet hp nya bisa jatuh Saran saya tetap Casing hp nya itu dilepas Oke ini remote sudah tidak nyalakan Sudah masuk ke aplikasi google Eh google nanti ya nanti apa Digi ifly Sekarang kita nyalakan drone nya Untuk nyalakan Tombol nya ada di belakang Pencet 1 Terus kemudian pencet tahan Oke Dengarkan suaranya Luar biasa ya Suaranya nyaring Jadi ini katanya kemarin itu ada yang bilang Tidak usah kalibrasi gimbal Tapi ternyata ini kalibrasi temen 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 lihat Itu lensanya dia maju mundur ya Dia untuk apa namanya Mengepaskan fokus nya Sama untuk lensa tele nya atau di atas itu lensa zoom Jadi ini ada dua kamera Tadi belum tak jelaskan temen ya Jadi ada dua kamera Yang di bawah ini lensa utama Dia pakai sensor Apa Image processing nya atau pakai axle blade Untuk yang di atas itu dia pakai lensa zoom Infonya bisa di zoom sampai Banyak banget 28 kali ya Ini kita harus aktifasi dulu RC dan aircraft Kita aktifkan Dan Tentunya temen temen harus Connect ke internet ya Oke Nah dia langsung masuk seperti ini Temen temen juga harus punya Akun DJI Nah disini ada New DJI Mavic 3 firmware Available 400MB Kita harus update dulu Kita download dulu temen temen Pastikan temen temen untuk Sinyal internet bagus Syukur syukur ada wifi nya Biar lebih cepat Ini saya update dulu temen temen ya Jadi prosesnya adalah update Firmware di drone Nanti ke baterai juga Terus sama di firmware di remote Biar nanti Istilahnya sejalan Bisa sepaket temen ya Kita tunggu dulu sampai Update nya selesai Nah ini ada yang perlu saya Sampaikan temen temen Jadi Kipas drone nya kan sudah nyala Ternyata Disini Itu ada aliran angin temen temen Sebelah ini ya Sebelah samping Mana ini Ada angin nya keluar tadi itu Ini Sebelah samping ini ya Sebelah kanan Itu ada angin keluar Disini juga ada angin keluar Jadi memang ini Apa namanya Untuk Sirkulasi angin Atau udara yang ada di dalam Biar Kinerja prosesor itu lebih optimal Gak terlalu panas temen temen Karena infonya Kalau mavic 2 pro Ini Itu katanya gampang overheat Tapi selama saya pakai Hampir 4 tahun ini Aman sih temen temen ya Gak pernah overheat Asalkan terbangnya di tempat yang Tidak terlalu panas juga Oke temen temen Ini sudah selesai update ya Jadi update nya tadi Udah selesai semua Ini udah saya nyalakan Mungkin tadi Kisaran setengah jam Untuk update Tergantung dari sinyal internet Jadi untuk Tampilan pertama adalah Seperti ini Jadi disini itu ada menu Khusus untuk mavic 3 temen temen Namanya adalah Explore Jadi kalau kita pencet explore Itu nanti dia ada Logo zoom nya Satu kali Dua kali Empat kali Tujuh kali Empat belas kali Dua puluh lapan kali Ya mentok dua puluh lapan kali ya Karena lensanya ada dua Yang pertama itu adalah Lensa utama Seti atas sampai tadi Yang atas itu lensa zoom Atau bisa pencet FN Terus ini scroll ke Atas sama bawah temen temen Nanti dia langsung otomatis zoom Kalau scroll ke kiri Dia langsung zoom out Scroll ke kanan Dia langsung zoom in Kayak gini ya Oke sekarang kita akan coba Terbangkan Tapi di dalam ruangan aja Untuk terbang di luar Habis ini Oke ini karena Saya lagi di villa temen temen Dan ini malam hari ya Udah jam 11 malam Kita akan coba hovering Di dalam ruangan Dia akan stabil Sestabil seperti apa Kameranya jelas ya Lihat drone nya disitu Sensor semua mati Karena Dia di Kegelapan Oke Don't show again Kita dengarkan Suaranya temen temen ya Oke Stabil Seperti ini Dia di dalam ruangan Lumayan ya Agak tinggi sedikit Karena Ada turbulensi angin temen temen Karena terlalu bawah Dan ada banyak barang ya Disini ya Hasil rekamannya seperti ini DJI Mavic 3 Terbang di dalam ruangan Ya memang agak medeni sih Karena Dia lebar tentunya Gak seperti Mavic 3 Apa Mini 3 kemarin Yang saya review Sebelum Pakai DJI 3 ini Mavic 3 Oke habis ini Kita akan coba terbangkan di luar ya Ini saya coba dulu Untuk sensornya Dia mati semua Karena Dia mati ini temen temen ya Ini P mode ya Ambient lights Kita landing Oke Jadi kalau temen temen itu Pakai Iphone Sama pakai Android Memang untuk tampilan Disini itu beda temen ya Kalau pakai Android Saya kemarin coba pakai Apa namanya Drone temen saya Itu tampilannya beda Kalau saya sih Henangan pakai ini ya Oke Habis ini kita akan coba Terbangkan di luar Nanti untuk Apa namanya Menjelaskan menu menu Yang ada disini Sama setting-setting Akan saya buatkan video Tersendiri kan Ini sudah terlalu panjang Sebelum kita terbangkan Di luar temen temen Tadi kan saya bilang ya Gimbalnya ini Ada Apa namanya Auto locknya Ini kan sudah jalan ya Ini kipasnya buantar temen temen Karena Lama nyala Tidak terbang Ini kita matikan Oke Kita lihat gimbal locknya Oke Dia langsung unci temen temen Kelihatan ya tadi ya Untuk Apa Gimbalnya ini Walaupun ke atas Gimbalnya tetap Menengah ke atas ya Hida dengan DJI Mavic 2 sebelumnya Kayak gini Langsung lock Jadi safety temen temen Aman ya Nanti ini Di pegang itu Tidak apa-apa Nanti lepas gimbalnya Kalau mau Apa namanya Lock lagi Ya dinyalakan dronenya Terus dimatikan Nah temen Akhirnya sudah Cerah ya Ini tadi saya nunggu Sampai siang itu Masih hujan Jadi ini Sore hari Saya berada di area Jalibar Ini saya akan coba Mavic 3 nya Kita nyalakan dulu Oke Ramanya sudah nyala ya Di dalam mobil Sebenarnya ini tadi Saya sudah terbangkan Di daerah Stadion Kanjuruan Temen temen Tapi karena ini Untuk video Unboxing dan tes pertama Ya saya buatkan lagi Nah karena disini Tidak ada tempat yang Apa namanya Bersih Ada pasir temen temen Ada tanah Jadi kita take off nya Pakai tangan saja Jadi pastikan temen temen Kalau misalkan mau terbang Itu semua GPS Sudah nyantol Home point sudah terupdate Terus kemudian semua Normal ya Tidak ada error atau warning Untuk kalibrasi kalibrasi Kalau misalkan butuh kalibrasi Ya harus di kalibrasi dulu Ini cerah temen temen Saya sebenarnya mau muncak ke pandernya Tapi ternyata Disana ada kabut Oke home point sudah update Wey Sincernya kok mati KB ini Karena gak tau Ini lampu mati Oke kita take off Pakai tangan Uh remote agak gede temen temen Ternyata agak susah ya Oke kita udah take off ya Temen temen bisa lihat dulu Ini Untuk Suaranya Suaranya sangat Halus temen temen ya Tapi memang lebih halus Mini pro sih Mini 3 pro sih Karena lebih kecil Oke sekarang Kita akan coba Foto saya Jadi ini saya akan Foto diri saya sendiri temen temen Oke sebelumnya ini Saya mungkin screen recorder dulu ya Disini di Do recorder Nah ini udah tak screen recorder Jadi di menemunya sendiri ini Ada tele Disini kalau misalkan temen temen ingin melihat tele nya Kita akan coba mundur sedikit Kayak gini temen temen Jadi nanti ada tombol FN disini Itu dipencet Sama di scroll ke kanan Nanti dia akan nge zoom Nah Jadi lensa pertama Dia nge zoom sampai ke 3 kali Ketika sudah pindah ke 4 kali Dia akan pindah ke lensa kedua Untuk khusus untuk zoomnya Ini sudah berubah menjadi lensa zoom temen temen Nah seperti ini ya Sudah berubah menjadi lensa zoom Temen temen bisa lihat sendiri Tapi di belakang saya blur ya Bokeh Jadi karena memang Ya istilahnya kayak mirrorless terbang temen temen Nah sekarang kita coba rekam Oke jadi Posisi ngerekam Dia bisa zoom out sama zoom in Nah ini sudah pindah ke lensa utama temen temen Ini sudah pindah ke lensa utama Kayak gini Nah mantep ya Oke sekarang coba kita pindah ke lensa kedua lagi Atau dipencet ini juga bisa temen temen Pencet 2 kali 3 kali 4 kali Kalau sudah 4 kali dia sudah Nah sudah 7 kali dia sudah pindah ke lensa kedua Bisa kita autofocus Nah seperti ini Sekarang rekamnya selesai Sekarang kita coba mode foto Sama Ini ya sudah zoom 7 kali Kita coba lihat hasilnya seperti apa Oke Oke mantep ya Kali lagi ya Asli Kalau misalkan pakai lensa biasa Oke Sekarang akan saya coba video lagi temen temen ya Kita pakai kualitas 4K 30 fps Baterainya tinggal 55% Coba kita Untuk fitur saya tidak pelajari temen temen ya Kita akan coba filmnya saja Nanti akan saya buatkan video tersendiri Ini untuk Zoom out Kayak gini Oke sekarang kita akan coba Ngorbit apa ya temen temen ya Wah mateprek Wah luar biasa Keren Sekarang kita coba ngorbit ini temen temen Pohon kecil ini ya Ini pohon kecil ini Coba kita orbit Ke orbit ke kiri ya Oke Sangat smooth sekali Menak temen temen ya Untuk sticknya sendiri juga Menak Jadi karena sensornya dia tuh Bisa kanan kiri atas Bawah depan belakang Jadi ya Temen temen juga tetap harus Kayak gini temen temen ya Walaupun ngorbit Itu temen temen juga Tetap Perhatikan drone nya juga Arahnya seperti apa Sekarang kita coba ngorbit yang Ini Pohon ini ya Oke itu ya Pohon itu Sekarang kita coba orbit Orbit manual temen ya Karena saya biasanya tuh senengnya manual Karena bisa di custom Tapi kalau untuk video-video sinematik Di tiktok ya Biasanya pakai otomatis juga bisa Kayak gini temen temen Oke ini untuk Apa namanya Lensa utama ya Untuk hasil blade nya Sekarang kita coba pindah ke Lensa kedua Yang zoom Kita coba Agak tarik mundur dulu Oke 7 kali Sret Nah Wuh Luar biasa Rek Mantep Ini temen temen Wuih Hasil Rek Keren Wuh Ini bisa jadi Bisa jadi Dolly zoom temen ya Dolly zoom manual tapi ya Oke Untuk feel nya sendiri saya Luar biasa mantep ya Cuma memang Kekurangannya temen temen ya Untuk yang di remote biasa ini Remote RCN1 ini Dia Tidak ada Tombol zoom Yang terpisah Yang di sebelah kanan sini ya Seperti yang di Remote nya Mavic 2 Pro Atau di remote Smart controller Jadi zoom nya Temen temen tuh Harus pencet FN Jadi gak bisa Mau naik turun kanan kiri Sambil nge zoom out Zoom ini tuh gak bisa Kecuali pakai tangan Atau mungkin ada kas Tidak ada lagi ya Cuma ini tuh soalnya Sekarang saya tak coba Pakai lensa Apa Lensa Zoom temen temen Coba kita pakai lensa zoom Nah lensa zoom Terus kemudian Nge zoom saya ya Mungkin saya disini Oke Agak Maju dikit Kualitasnya seperti ini Tapi memang Lebih bagusan yang lensa utama Temen temen Kerasa ya Kelihatan ya Kayak ada blur blur nya sedikit Ini untuk yang di Lensa zoom nya ini Oke lensa kedua Oke Oke kita coba rekam Dan mundur Nah kayak gini Kita coba lihat Fokus nya apakah Dia tetap fokus ke saya Atau enggak Oke ternyata Fokus nya hilang Nah ternyata Fokus nya hilang temen temen Mungkin ada setting yang lain ya Coba kita manual fokus juga Nah manual fokus tetap hilang nanti Manual fokus itu disini Oke Oke coba kita manual fokus Hilang enggak Oh tetap hilang temen temen Kita harus pakai Oh tuh Oke jadi Secanggihnya Mavic 3 ini Tapi ini berdasarkan Impresi pertama saya temen temen Baru pertama kali saya pakai Drone DJI Mavic 3 ini Itu tadi Jadi masih ada beberapa Yang Menurut saya sih kurang sih Tapi lumayan lah Bukan lumayan lagi sih Mantep ini Keren ini Pung drone Drone sangat Kalau di zoom lagi 14 Kita zoom lagi Ke 28 Zoom ke maksimal ini ya Ini 28 Ini kalau kita zoom lagi Mungkin masih bisa Oh enggak bisa temen temen Enggak bisa ini Udah maksimal ya Sekarang kita akan coba Terbang Disana gunung Masih enggak kelihatan ya Kita akan coba Ngezoom Itu ya Sana Tulisannya ijo itu temen temen Oke sekarang kita akan Coba Yum Set Oke udah pindah Lensa ini Puh Masya Allah Sangat temen temen Wih Bisa kebaca Ini coba tak Foto Sangat ya Bisa kebaca temen temen Padahal drone disini Oke Oke Sekarang Coba kita pakai lensa utama Kita foto Nah perbandingannya ini temen temen Atau misalkan dari saya ya Ini tak jauhkan dulu Oke Drone disini Drone disini Ini saya foto Jarak kita di 58 meter Sekarang kita zoom Paling Banter ya 28 kali ini ya Oke ini 28 kali Oke Jadinya seperti ini Oke lah Oke temen temen Cukup sekian ya Video kita kali ini Untuk tes terbang pertama DG Mavic 3 Jadi dari segi remote Controller Enak banget temen temen Oh iya Untuk satu lagi ya Untuk gimbalnya sendiri itu Dia berbeda dengan Mavic Ini kalau misalkan kita lepas Dia itu ada pengaturannya temen temen ya Dia gak langsung Srek Dikinikan Dilepas itu gak langsung diem Dia langsung ada smoothnya Ada pengaturan pitch sama yaunya kalau misalnya Nah itu ya Si Dilepas itu Dia bisa smooth temen temen Jadi gak langsung patah videonya Oke ini salah satu keunggulan dari Mavic 3 Oke ini saya tak landing dulu Lending pakai tangan Oke Oke udah selesai Kita nerbangkan di Mavic 3 Yang biasa Yang pro ya Bukan untuk Sine Buat temen temen yang Mau beli drone ini Langsung saja saya kemalang hobi Bilang aja taunya dari Mas Niko Nanti mungkin Dapat potongan harga Atau lewat saya juga bisa temen temen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti untuk video-video selanjutnya Saya akan menggunakan DJM Mavic 3 ini Untuk vlog saya